Wukuf di Arafah Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang utama dari rukun-rukun haji yang lain. Haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia sungguh telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang putus tidak wukuf di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji. Waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zul Hijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zul Hijjah. Dan bagi jamaah yang hanya mengambil sebagian waktu wukuf, maka sah baginya pelaksanaan ibadah wukufnya. Selama berlangsungnya wukuf, jamaah haji disunahkan menghadap Ka'bah atau Qiblat dengan berzikir, istighfar, baca sholawat, dan berdoa, serta memperbanyak talbiah dengan kusyuk dan kawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa di Arafah adalah mustajab. Bagi jamaah yang uzur, atau berhalangan karena sakit, dan mereka dirawat di rumah sakit Arab Saudi, atau dirawat di kantor kesehatan haji, atau KKHI Makkah, maka wukufnya dilakukan dengan cara safari wukuf, yakni diurus dan dilayani, serta khusus oleh petugas haji, atau PPIH Arab Saudi. Mereka melakukan wukuf hanya beberapa saat, lebih kurang 1-2 jam, di atas kendaraan ambulans dan bus, secara hukum wukufnya sah. Setelah selesai wukuf, jamaah haji sakit dikembalikan lagi ke rumah sakit, dan ke kantor kesehatan haji Indonesia, atau KKHI di Makkah.